Intro Inilah pisau paling tajam di dunia Pandai besi Lars Seidler sejak kecil sudah terpesona dengan legenda pedang-pedang ajaib Pisau supernya, ia beri nama yang tidak kalah uniknya, Nesmuk Seidler mempelajari sejarah budaya senjata dan perkakas yang teknik pembuatannya sudah berusia 3500 tahun Di bengkel kerjanya, ia menghidupkan kembali tradisi kuno tersebut Pisau sebenarnya salah satu perkakas paling tua Mitologi pandai besi dalam pembuatan pisau terintegrasi dalam lingkaran budaya masyarakat Pisau yang terbuat dari baja damaskus dengan pamor indah dikatakan memiliki efek magis Lebih tajam dibanding pisau konvensional dan sekaligus elastis Dijadikan pedang untuk bertarung, damaskus tidak tergalahkan Hanya empu yang paling berpengalaman yang menguasai teknik pembuatannya Pisau damaskus dari segi pembuatannya sangat menarik bagi saya Teknik pembuatan pisau damaskus sangat rumit Beberapa lapis lempengan baja sepanjang 30 cm ditempa oleh Seidler dan koleganya Lalu, baja yang membara dilipat Langkah ini diulang hingga bajanya memiliki 480 lapis Beberapa hari kemudian, Lars Seidler mengasah geometri pisau Semakin pipih pisau, semakin tajam pisau tersebut Bentuk istimewa tersebut ditemukan lewat percobaan bertahun-tahun Untuk menambah karakter penampilan pisau, Seidler mencelupkan baja ke dalam cairan asam khusus Hasilnya adalah pamor dengan motif yang direncanakan Walau tampilannya cantik, permukaan pisau sangat sensitif Basisnya karya pandai besi tradisional yang diimbuhi teknik termodern Seperti lapisan paling modern pelindung karat Teknologi yang sesuai untuk itu dikembangkan oleh Fraunhofer Institut di Dresden Para peneliti menemukan lapisan sangat keras untuk melindungi pisau Tapi, hasil kombinasi produk buatan tangan dan teknologi tinggi itu Harganya tidak murah Harga sebilah pisau Nesmu 57 juta rupiah Asahan final menyempurnakan pisau tersebut Bilah yang tajam lebih tipis dari seper seribu milimeter Pisau ini sedemikian tajamnya Hingga mampu membelah dua sehelai rambut Terima kasih telah menonton!